Intro Macebice, kita kembali mengulas mengenai Kota Martopuro. Video kali ini kita membahas mengenai Kota Martopuro di masa pemerintahan kolonial Belando. Sejak zaman dulu, Kota Martopuro ialah kawasan yang penting. Periode demi periode masa lalu menjadi pusat pemerintahan dan juga perdagangan di kawasan aliran sungai Komreng. Bahkan sampai saat ini menjadi ibu kota dari Kabupaten Oku Timur. Cak manonian catatan sejarah Kota Martopuro ini, jangan kemana-mana, tonton video Mang Dayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata Kota Palembang. Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Bahwa sebetulnya Martopuro ini adalah ibu kota Marga. Jolah yang dihibahkan kepada perkantoran Pemkap Oku Timur itu, itu milik, tanah milik Marga Pakuseng, ex Marga Pakuseng Kunyit. Apa kabar mancebice? Salam sedulur dari Mang Dayat. Kota Martopuro punya catatan sejarah yang panjang. Yang dulu awalnya sebagai kawasan kecil di masa kesultanan, kini menjelma menjadi ibu kota dari Kabupaten Oku Timur. Memang dulunya Martopuro ini sebagai ibu kota Marga. Martopuro ini adalah ibu kota dari Marga Pakuseng Kunyit. Nah, tapi sebelum bernama Pakuseng Kunyit, Marga ini dulu namanya Seng Kunyit saja, Mang Dayat. Dan itu ibu kota di daerah Tanjung Kemala. Agak keulu daripada Martopuro. Tetapi kemudian ketika masa kolonial diadakan reorganisasi Marga, maka kemudian Marga Seng Kunyit yang ada di Ulu, kemudian Marga Paku yang ada di Ilirnya digabung menjadi satu. Namanya Marga Pakuseng Kunyit. Dan ibu kotanya adalah Martopura. Jadi Martopura itu dulunya di bawah Marga Pakuseng Kunyit. Sampai dengan sekarang ini, kalau untuk Pakuseng Kunyit itu wilayahnya itu wilayah kecamatan Martopura. Sampai ke daerah perkantoran itu, itu milik Marga Pakuseng Kunyit, Pak. Jelah yang dihibahkan kepada perkantoran Pemkap Oku Timur itu, itu milik, tanah milik Ex Marga Pakuseng Kunyit. Termasuk sampai di kota-kota baru itu, Pak. Itu kan, ya rata-rata punya keluarga sini galo. Pada masa Kesultanan Palembang, pemerintahan di uluan negeri Palembang adalah wilayah di bawah pemerintah Marga. Kepala Marga langsung bertanggung jawab terhadap Sultan Palembang. Sehingga punya otonomi yang besar untuk ngatur wilayahnya masing-masing. Kemudian di masa kolonial Belando, sejak dihapuskannya Kesultanan Palembang tahun 1825, kawasan negeri Palembang dirubah menjadi Kresidenan Palembang. Pada masa inilah struktur pemerintahan berubah. Di bawah Kresidenan Palembang diberlakukan yang namanya Afdeling. Kemudian di bawah Afdeling dinamakan Onda Afdeling. Khusus untuk Komering, daerah Komering, ini ada dua Onda Afdeling. Onda Afdeling Komering Ulu, yang ada di bagian Ulu, Mang Dayat, ibu kotanya Martapura, dan Komering Ilir itu khusus wilayah setelah Sungai Komering. Jadi setelah Sungai Komering, mulai dari Tanjung Lubu, sampai ke jauh mendekati kota Palembang, itu di daerah pemulutan air sujian segala macam itu, itu disebut dengan Komering Ilir. Ibu kotanya Kayu Agung. Saat ini pembagian wilayah kabupaten sebagian besar adalah bekas wilayah Onda Afdeling. Martapura sebelumnya adalah ibu kota dari Onda Afdeling Komering Ulu, yang saat ini menjadi kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau Oku Timur, dengan ibu kota tetap di Martapura. Selain itu ada juga Onda Afdeling Ogan Ulu, dengan ibu kota di Batu Rajo, dan Onda Afdeling Muaroduo yang beribu kota di Muaroduo. Di awal kemerdekaan, tiga Afdeling ini digabung menjadi satu, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku. Onda Afdeling Ogan Komering Ulu yang dulu menjadi Kabupaten Ogan Komering Ulu, dipecah lagi menjadi tiga berdasarkan Onda Afdeling ini. Jadi Onda Afdeling, apa namanya, Ogan Ulu, itu menjadi Kabupaten Oku Hindu, Onda Afdeling Komering Ulu menjadi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan kemudian Onda Afdeling Muaroduo menjadi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Martopuro dulunya adalah wilayah yang kecil, di bawah pemerintahan Marga Paku Sengkunyit. Awalnya Marga Paku dan Marga Sengkunyit, namun pada tahun 1860, terjadi reorganisasi yang menggabungkan Marga Paku dan Sengkunyit. Hal inilah titik awal dari berkembangnya kota Martopuro. Dari sebuah wilayah yang kecil, Manglayat dan pemirsa sekalian, ibu kota Marga kemudian berkembang menjadi kota besar. Pertama, menurut saya ada dua faktor utama. Pertama, faktor utama adalah adanya keperluan politik di Onda Afdeling, yang kedua adanya faktor kemajuan dagang yang ada di Onda Afdeling, Komering Ulu pada waktu itu. Jadi, secara politis misalnya, dulu yang Martopura ini sebagai ibu kota Marga Paku Sengkunyit, itu hanya terdiri dari kantor pesirah, dan kemudian Balai Marga, dan termasuk Sesat Marga. Tapi ketika dia menjadi ibu kota owner Pak Abdeling Komering Ulu, maka secara tidak langsung kantor-kantor juga bertambah. Nah, ini sebagai daerah Onda Afdeling, dia kepala Onda Afdeling. Jadi, kontroler Komering Ulu, itu berpusat di Martopura. Jadi, kantor kontroler itu ada di Martopura. Seluruh administrasi di situ? Iya, seluruh administrasi di situ. Jadi, semua Marga yang ada di Komering Ulu, mulai dari Gunung Batu, sampai dengan Lengkiti dan Lengkayap, itu seluruhnya kembali ke administrasinya, kembali ke Martopura. Tidak kita bayangkan seperti sekarang ini, kalau sekarang ini, misalnya kalau kabupaten cukup lengkap, secara kantor pemerintah cukup lengkap, karena berbagai dinas sekarang yang ada. Tapi kalau di masa kolonial Belanda, mungkin pemirsa perlu ketahui, owner Abdeling itu hanya dipegang oleh tiga pejabat. Belanda itu? Iya, pejabat Belanda. Pertama, kontroler. Yang kedua, kantor mantri polisi, namanya Mang Dayat. Yang ketiga, kantor mantri pajak. Jadi, cukup tiga orang ini yang memegang administrasi di owner Abdeling. Ternyata memang berbedanian kondisi pemerintahan di masa kolonial Belanda dengan saat ini. Wilayah setingkat kabupaten hanya dipegang oleh tiga dinas, yaitu kontroler, kepolisian, dan juga perpajakan. Namun, hal ini bisa dikatakan wajar, karena masih adanya pemerintahan marga yang wilayah-wilayahnya dijalankan oleh pesirah. Sama halnya dengan mantri kepolisian, mantri kepolisian cuma ngurus kasus-kasus besar. Kalau kasus kecil, umumnya selesai di pengadilan marga. Ma itu juga dengan pajak. Mantri pajak mengumpulkan pajak dari marga-marga yang kemudian disetorkan ke Residenan Palembang. Di karenok keadanya kantor-kantor kontroler dan juga mantri, akhirnya Martopuro menjadi tempat tujuan marga-marga di sepanjang suku Komreng dalam mengurus segala administrasi. Secara otomatis, buat Martopuro jadi kota yang berkembang. Berkembangnya Martopuro tidak cuma sampai di sini, namun pada tahun 1900-an terjadi dua faktor lagi yang mempercepat berkembangnya kota Martopuro. Dan kemudian itu perkembangan yang tidak kalah besar juga abad ke-20, karena dua faktor lagi menggantikan peruntutan dari itu ya. Pertama, kemajuan ekonomi. Jadi, apa namanya, di under up the link Komrengulu, beberapa marga itu muncul pergantian komoditas. Komoditas untuk perdagangan. Jadi, kalau sebelumnya rata-rata di under up the link atau di marga-marga under up the link Komrengulu itu, itu kebanyakan menanam komoditas buah-buahan. Oh, salah satunya durian, duku dulu ya. Durian, duku ini. Kemudian selain itu ada tanaman-tanaman komoditas awal yang berkembang baik di masa Sriwijaya maupun di Kesultanan Palembang. Misalnya rempah-rempah, termasuk lada gitu. Tapi di masa kolonial, terutama di awal abad ke-20 itu, atau kita runtut sejak tahun 1870, di under up the link Komrengulu, diperkenalkan tanaman komoditas komersial, memang bayar. Salah satunya yang dikenal oleh penduduk lokal dengan nama parah, atau karir. Karir. Oga under up the link Komrengulu ini merupakan penghasil karir terbesar di Sumatera Selatan atau di Kesultanan Palembang pada waktu itu. Nah, sehingga kemudian kemajuan ekonomi ini menciptakan martapura sebagai daerah transit utama di Sungai Komreng ini. Hampir semua hasil yang ada di bagian ulu Sungai Komreng itu, itu sebelum dibawa ke Palembang, Singgah dulu? Singgah dulu. Atau diperdagangkan dulu di martapura ini. Sehingga kemudian marga Paku Sengkunyit ini boleh dibilang merupakan marga terbesar yang ada di aliran Sungai Komreng. Nah, termasuk juga beberapa daerah ilir, di ilir, maksud saya marga Paku Sengkunyit itu, juga perdagangannya kembali ke martapura. Sehingga kemudian martapura menjadi pusat dagang di under up the link Komrengulu. salah satunya menciptakan pasar di martapura. Jadi pasar terbesar di aliran Sungai Komreng itu sejak awal abad ke-20 ada di martapura. Nah, kemudian yang menyebabkan martapura ini juga maju adalah mulai diciptakannya jalinan darat di daerah pedalaman keresidenan Palembang. Dibangun jalan? Ya, dibangun jalan. Jadi mulai dibangun jalan itu sebagai ibu kota under up the link. Mulai dibangun jalan, mulai dari kantor pesirah yang sekarang ini ada di depan stasiun batu raja, maksud saya martapura. Itu dibangun jalan melingkar hampir seluruh di daerah martapura. Nah, selain jalan yang membuat martapura ini besar, mengapa menjadi besar, itu adalah bangunan rel kereta api yang menghubungkan antara kereta pati di Palembang dan kemudian wilayah Os Aven yang ada di Tanjung Karang, Lampung. Nah, sehingga di transit juga. Jadi sebagai daerah penghasil karet terbesar di Sumatera atau di keresidenan Palembang pada waktu itu, martapura ini memiliki posisi yang strategis. Jadi, untuk orang pergi ke Lampung misalnya, itu salah satu pusat pemberhentian terbesar ada di martapura atau di stasiun martapura. Nah, selain itu juga untuk mengakut beras yang dihasilkan dari misalnya Marga Blitang. Maka, jalan utama untuk mengangkut beras ke pusat ibu kota Palembang itu lewat stasiun martapura ini. Dari stasiun itu, kemudian menyebabkan martapura menjadi wilayah atau kota yang membesar. Kota dagang jadi. Menjadi kota dagang atau pusat dagang di Under Abling Komering Ulu. Sehingga kemudian pada masa sekarang Memang Dayat, itu lebih dikenal nama martapura ini dibandingkan dengan nama Marga Paku Sengkunyit. Dari nama asal itu ya? Bahkan Paku Sengkunyit dari sebuah Marga yang mestinya dia menjadi sebuah kecamatan, itu hanya tumbuh menjadi sebuah keluraan di kota Martapura. Ya, mestinya kalau kita lihat dari sejarah Marga di Sumatera Selatan, rata-rata Marga itu kan berubah menjadi kecamatan. Termasuk misalnya kalau kita bicara tentang Marga Blitang, dia menjadi kecamatan Blitang. Bahkan kecamatan Blitang itu dipecah menjadi tiga dan sampai empat kecamatan. Harus ngalah dengan martapuranya itu. Ini yang menarik dari perkembangan sejarah kota Martapura. Demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah kasana pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau Mangce Bicek senang dengan video Mang Dayat, tolong di-like dan komen membangunnya. Share juga kalau menurut Mangce Bicek bermanfaat. Support channel Mang Dayat dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya. Channel Mang Dayat, siko-siko-nya channel Baso Palembang yang mengangkat dakwa, sejarah, budaya, wisata, dan fenomena kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!